Oke selamat siang teman-teman semuanya pada kesempatan siang hari ini teman-teman saya akan mengupdate untuk market kondisi market siang hari ini yaitu sesi 1 akhir sesi 1 26 September 2022 teman-teman salah judul 2022 ini adalah titik penting IISG dan kondisi saham-saham akan saya bahas untuk kali ini teman-teman Oke baik teman-teman kondisi market luar negeri regional tadi malam atau kemarin ya kurang bagus dan ini berimbas juga ke market kita ya teman-teman bisa melihat kondisi market luar negeri kemarin seperti ini regional ya Dow Jones nya 1.6, 1.8, 1.7 kemudian closing dari market Eropa juga dalam teman-teman untuk siang hari ini untuk sangseng, sanghae ini tipis aja merahnya seperti itu namun demikian nikkei nya juga dalam terus kondisi untuk dow food teman-teman dow food ini masih mix antara hijau merah seperti itu kalau kita lihat ya teman-teman market luar negeri kompak ya ini adalah untuk Amerika tadi malam seperti ini terus kemudian closing dari Eropa juga sama secara umum pada turun ya teman-teman bisa melihat bahwa tren dari bursa Amerika ini memang pasti turun seperti itu Eropa demikian juga ya seperti itu kondisinya memang lagi pada turun semua terus kemudian kita akan tengok dulu untuk harga komoditas ya teman-teman secara umum tadi saya intip untuk harga komoditas ini pada banyak turun teman-teman kita bisa melihat untuk crude oil ini sekarang di kisaran 78 ya jadi support di sekitar 82 itu jebol kemarin kemudian untuk kondisi dari komoditas natural gas pada turun Plum oil 34 ya atau CPO nya 34 turun ya teman-teman kemudian batubara sendiri hitungannya dia memang masih bertahan di atas 400 namun demikian teman-teman ini adalah harganya di support ya sekitar 434 ya seperti itu terus kemudian kalau kita lihat ini adalah futures dari batubara teman-teman ada support ya kisarannya mungkin di sekitar kalau sekarang ini teman-teman bisa melihat ini saya perbesar di sini ini kan ada seputaran support seperti itu kalau misalkan dia turun ini ada satu support dari kenaikannya dia itu kisarannya mungkin di sekitar 400an ya teman-teman itu titik penting dari batubara jadi batubara itu di sekitar 400 titik psikologis harganya itu penting untuk kita perhatikan ya teman-teman kalau misalkan dia turun dari trend lain ini ya trend lain atau support dari ketika kenaikan harga batubara ini mungkin harga batubara akan turun lebih dalam lagi seperti itu namun demikian ini adalah menjelang akhir tahun teman-teman memang trend dari saham-saham batubara memang tinggi dan juga saat ini memang batubara adalah saham sektor komoditas yang menjadi primaduna seperti itu jadi sektor ini masih menjadi perhatian menarik atau menarik saya atau perhatian saya untuk saham-saham terkait sektor batubara itu saya masih istilahnya trading tapi masuknya adalah ketika ada retracement karena kita lihat pergerakan dari saham-saham batubara ini memang menarik ya seperti itu kemarin-kemarin koreksinya enggak dalam seperti itu dan kemudian juga rebound lagi dan atas resistant-resistant seperti itu kemudian untuk erga nickel teman-teman ini saat ini ini juga ada di titik penting di sekitar 2-3 ribu sekian ini setelah kemarin ada kenaikan terus ini ada penurunan seperti ini jadi supportnya kisaran di 2-3 ribu sekian ya teman-teman terus teen juga sudah mengalami penurunan goldnya juga sudah turun secara umum komoditas-komoditas pada turun teman-teman nah kalau kita lihat beritanya di luar negeri ini kaitannya adalah masih tentang agresifnya the Fed ketika akan menghadapi inflasi ini atau mengendalikan inflasi ini ya teman-teman jadi dengan menaikkan suku bunga dan memang itu pengaruhnya secara jelas biasanya akan terasa ya secara jelas akan terasa ke sektor saham maksud saya sektor-sektoran terutama adalah perbankan ya terus kemudian yang terkait dengan properti seperti itu nah dan juga pembiayaan mobil ya seperti itu terus kemudian teman-teman kita lihat dulu kekuatan dari dolar DXY seperti ini kita bisa melihat bahwa dolar masih sangat powerful kenaikannya ini ini adalah dari chart yang kemarin-kemarin saya selalu bikin pergerakannya adalah seperti ini ya jadi masih naik dan naik ini menandakan bahwa powerful sekali dan ini bisa menjadi indikator penting ya DXY itu adalah indikator kekuatan dolar yang mana para fund manager ini kan dalam duitnya dia masuk ke negara-negara berkembang itu kan kemarin-kemarin kan mencari pembiakan untuk result yang lebih baik tetapi ketika melihat risiko di saham atau ketika melihat return di currency dolar kemudian di US 10 bondnya juga menarik dengan risiko yang lebih rendah bisa saja terjadi outflow dari negara-negara berkembang marketnya seperti itu kemudian masuk kembali ke Amerika seperti itu teman-teman ini menjadi kuas barangan kita ya untuk indikator DXY dolar index ini ini selalu saya pantau dan juga US 10 bond seperti itu jadi memang seperti yang saya sampaikan mungkin ke depan market masih akan naik turun seperti kondisi sekarang namun demikian saya rasa masih ada peluang untuk sektor-sektor yang menarik ya teman-teman jadi disini saya garis bawahi bahwa tradingnya tetap selektif kepada sektor-sektor yang secara pergerakan masih naik yaitu sektor yang secara trend kita bisa melihat trend-trendnya yang masih bagus bukan yang ada di bawah seperti itu dan juga secara sektor secara kondisi sektor itu basisnya adalah ya mungkin komoditas-komoditas yang masih menjadi unggulan seperti itu nah teman-teman yang perlu diperhatikan juga hal-hal yang terkait dengan ekonomi yang menjadi bahasan yang sering dibahas ini adalah katanya adalah kemungkinan adanya resesi resesi adalah pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal ya teman-teman berturut-turut seperti itu jadi itu yang harus menjadi perhatian juga seperti itu jadi kita bisa melihat kalau misalkan suku bunga dinaikkan maka yang mungkin terjadi adalah terjadinya perlambatan ekonomi ya karena suku bunga industri seperti itu kan kadang menggunakan pinjaman seperti itu kan nah tentu industri juga akan semakin berat ketika dia harus membayar beban bunga lebih tinggi seperti itu nah untuk the nextnya kita masih akan melihat dalam beberapa bulan ke depan tentang inflasi Amerika dan dunia secara umum dan juga kemudian nanti implikasinya adalah ke suku bunga ini akan seperti apa seperti itu ya teman-teman ini memang akhir tahun ya biasanya memang akhir tahun tuh secara tren pergerakan samsam mau naik seperti itu saya juga masih melihat kalau di 1-2 tahun lalu September akhir sampai Oktober ini adalah masa-masanya naik nah apakah ini terjadi untuk tahun ini teman-teman ya karena kalau kenaikan akhir tahun ini adalah gainnya lumayan seperti itu namun kita melihat kok kondisi marketnya seperti ini ya tetap selektif aja dalam positioning barang-barang seperti itu ya teman-teman terus kemudian teman-teman untuk kondisi dari support IISG ini yang saya bahas disini titik penting dari IISG teman-teman titik penting dari IISG itu saat ini ini sebentar saya rubah dulu titik penting dari IISG teman-teman untuk supportnya dia ini ada long term support disini itu kemarin kan sudah ketembus ya teman-teman di 7186 itu sudah ketembus dan saat ini pagi tadi dia sudah ngetes ke 38,2 retracement ini adalah di area yang saya beri warna hijau teman-teman kita tunggu sampai closing sore ini kalau misalkan IISG tidak kuat di bawah 7 tidak kuat di bawah 7070 teman-teman maka IISG berpeluang akan sampai ke 50 retracement bahkan sampai ke 61,8 retracement dan teman-teman ini perhatikan bahwa ini adalah ada MA200 ya MA200 jadi MA200nya adalah batas ya yang bagian atas adalah merupakan batas-batas bullishnya dia dan di bagian bawah adalah batas BRD seperti itu jadi titik yang harus kita perhatikan untuk sore hari ini adalah di sekitar 7070 untuk IISG apabila dia closingnya tidak kuat di bawah itu maka peluangnya ke 50 retracement teman-teman itu yaitu di 6.967 bahkan bisa sampai ke 6.875 teman-teman dan disini ada MA200 sekitar 6.936 ya teman-teman namun demikian yang harus kita perhatikan juga disini ada historic price ya historic price itu harga yang pernah disantung sebelumnya di sekitar 7.020 itu adalah untuk IISG ya teman-teman nah kita akan lihat sekilas nih teman-teman untuk saham-saham untuk pergerakan saham secara umum ya secara umum hari ini kita akan melihat dulu disini di market cap ya kita bisa melihat bahwa beberapa saham memang masih bertahan seperti BCA, Telkom, seperti itu ya ada Arto juga tapi sedikit aja kemudian sektor-sektor terkait consumer ya teman-teman seperti Unilever ini sedikit aja turun kemudian ICBB ICBB ya ICBB kemudian MRT seperti itu masih cukup bertahan HMSP ya teman-teman biasanya memang ketika terjadi penurunan yang cukup dalam teman-teman orang-orang pada switching ke sektor consumer seperti itu sebagai defensive stock ya nah kemudian kalau kita lihat secara umum pergerakan dari market hari ini secara umum adalah pada turun semua seperti ini ya indeks-indeksnya hari ini kompak memerah dipimpin oleh sektor energi teman-teman teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan sektor energi ini dalam ya ini ada ada ria rata-rata umum rata-rata pada turun ya SMMT kemudian Bumi juga ARB ACRA ARB MEDCO ARB teman-teman BBB seperti itu ya terus kemudian dari sektor industri kita lihat juga ini cukup dalam ABMM ya kemudian Astra pun juga turun ya terus kemudian ADXV30 kita bisa melihat ada MEDCO Indy secara umum seperti itu nah coba kita tengok untuk pergerakan saham-saham perbankan ya kita tengok untuk pergerakan saham-saham perbankan saat ini ya secara umum juga sama teman-teman pada terkoreksi kalau saham-saham perbankan kan kemarin kemarin ada beberapa yang cukup kuat seperti BNI kemudian Bank Mandiri ini secara umum kan kemarin baru di 0-38 retracement atau baru di support pertama kedua jadi jadi masih cukup bagus BNI Bank Mandiri terus kemudian yang saya bilang kemarin cukup harus kita perhatikan adalah BRI karena dia udah ngelewatin 38 retracement dan hari ini teman-teman kemarin kan dia closing gak kuat di bawah 38 retracement bener dia bisa sentuh di 4400 ya teman-teman 4400 4400 itu 61,8 kemudian kalau BBCA memang BBCA ini closingnya di bawah tadi 61,8 tapi terus kemudian ditarik kita bisa melihat oke seperti ini pergerakan dari BBCA jadi open langsung gap down tapi sedemikian closingnya bagus ditarik sehingga kalau kita lihat pergerakan dari IHSG nya teman-teman hari ini juga closingnya juga bisa closing sesi 1 ini juga bisa bergerak bagus ya karena memang ada beberapa saham yang yang merupakan penggerak bursa yang akhirnya dia bergerak naik seperti itu ya kemudian kalau sektor-sektor lain ini Arto masih bertahan di dasar seperti itu kemudian tuh yang penting-penting seperti Astra ini juga masih bertahan di rentang yang cukup aman ya 0-23 gak koreksi lebih dalam teman-teman seperti itu kemudian United Rector nah ini koreksinya cukup dalam ya ini karena dia tidak kuat di 38 retracement jadi selama ini untuk United Rector teman-teman dia cukup terjaga di 38 retracement tapi untuk hari ini dia langsung maksimal banget ini koreksinya jadi langsung ke 50 50 lewat 61 ya teman-teman memang close di bawah 38 ada target langsung ke 61 bahkan over 2 sampai 78 ini menarik sekali teman-teman ya oke teman-teman kemudian sektor-sektor consumer ini kalau saya lihat sekilas masih cukup aman ya sektor-sektor consumer sektor energi sebentar energi yang dalam ini dalam Elsa kemudian Medco juga eh Medco belum ya Elsa sudah terkoreksi dalam Medco itu sudah sudah ARB teman-teman sudah ARB tapi dia terjaga di 23,6 retracementnya kemudian Pegas juga ACRA ya ACRA yang ARB nah ACRA ini ada potensi ke 61,8 teman-teman di 1250 terus kemudian ini yang menarik saya teman-teman yaitu sektor-sektor yang terkait dengan Batubara ini untuk Harum ini juga break 38 retracement dia akan ada target 1750 Indotambang Raya break 38 retracement teman-teman ada target ke 39,900 ya ADARO ini yang masih paling bagus secara pergerakan teman-teman dari sektor-sektor ini apa call ini paling bagus adalah ADARO saat ini pergerakannya ya kemudian PTBA sudah break 38 retracement ya sehingga targetnya bisa ke 39,55 seperti itu secara umum beberapa memang masih bagus pergerakannya namun yang sudah lewat dari 38 retracement potensinya ke 50-61 retracement terbuka lebar ya teman-teman jadi saat ini saya memilih sektor-sektor yang secara pergerakan bagus seperti cool-cool seperti itu namun secara koreksi dia masih tipis salah satunya adalah ADARO ini saya pantau ketat saat ini ya terus teman-teman kemudian indica indica ini kalau kita lihat ini kemarin cukup oke ini supportnya juga pertama belum support pertama 3040 support kedua ada di 2860 candle-nya ada di 2905 teman-teman kemudian sektor lain saya rasa kan masih pada di bawah turunnya ini yang menarik ini sektor-sektor permetallan ini masih kembali lagi ke bawah ke trend lain support dari trend lainnya dia teman-teman untuk antam antam koreksi tapi ini ada titik penting dia 1990 teman-teman kalau jebel di bawah itu berpeluang ke 50 retracement 1891 ke 1806 seperti itu kemudian INCO juga ini cukup crucial crossing 238 retracement tinsnya belum MDKA MDKA masih cukup terjaga di 4050 jadi MDKA cukup oke terus kemudian kalau telekomunikasi bahkan ada beberapa yang secara pergerakan bagus teman-teman nah ini telekom seperti yang saya bilang telekom itu justru kebiasaannya cukup bagus ketika break dari 38 retracement dia nggak terkoreksi dalam udah beberapa kali seperti itu kemudian Indosat secara pergerakan juga hari ini bagus ya nggak terkoreksi lebih dalam seperti itu kemudian kalau yang lainnya konstruksi property ini juga melanjutkan jebol supportnya jadi jadi jelek chartnya seperti itu kemudian property secara umum juga melanjutkan koreksinya nah kemudian kita lihat sektor semen teman-teman semen masih cukup terjaga ini sementara sektor ini saat ini masih cukup terjaga kemudian kalau yang biasa saya pantau secara tugas terkoreksi juga tapi masih terjaga di trend lain tapi coba ya kita lihat nanti terjaga di trend channelnya seperti itu kalau secara umum lainnya pada koreksi semua teman-teman jadi sekali lagi intinya cari-cari saham yang secara koreksi dia masih tipis-tipis aja dan makan kanannya masih bagus ya seperti itu aja teman-teman update saya demikian dari saya Suri MS Retain Investment terima kasih teman-teman semuanya terima kasih terima kasih terima kasih